Mungkin buat teman-teman yang pemula, apa sih virtual android mancino itu? Oke, jadi virtual android mancino itu adalah sebuah aplikasi yang dimana kita bisa dual board atau multi board android cuy Jadi gini cuy ya, simpelnya itu hp saya ini androidnya android 11 cuy Nah, virtual android ini adalah sebuah aplikasi yang dimana kita bisa menginstall android juga cuy Sama ada pengaturan, ada playstore, yaitu ada fungsi root cuy ya Tau lah yang root itu kita bisa menjalankan akses tanpa ada batas dalam sistemnya selinuk ya Jadi kita menjadi adminator gitu, kita bisa acak-acak lah ya Nah, ini pas banget buat yang mau belajar upgrade android yang belajar ngeloot, mau belajar upgrade aplikasi atau modifikasi aplikasi Pokoknya memang menggunakan aplikasi yang butuh akses root Nah, cocok sekali kalian menggunakan ROM ini ya, tanpa harus merusak sebuah sistem bawaannya cuy Jadi, ini jadi hpnya ini cuma menjalankan ini doang Kita cuma butuh RAM besar ataupun penyimpanan besar dan chipset yang kencang ya Nah, ini adalah contohnya Fimos Pro ya Oke, kelebihan dari Fimos Pro ini bisa menginstall beberapa android ya Dan bisa multibout secara bersamaan ya cuy ya Bisa plotting gitu, bisa dimainkan secara bersamaan Fimos ini adalah kelebihannya seperti itu cuy Bisa kita install banyak seperti ini cuy, Android 5, Android 7, dan Android 9 Bisa kita buka juga cuy, namun ini takutnya berat ya Karena sampai saya lagi panas tuh ya Ini yang bisa dibuka aja ya Secara bersamaan di video-video saya juga udah saya jelaskan ya Ini sebagai contoh saja nih Nah, ini adalah yang kemarin ROMnya saya bagikan ya cuy Ini adalah Android 7, terutunya ada LL POS Dan pokoknya memang udah lengkap lah ya Nah, ini adalah Android-nya Android 7 cuy Sorry, kita buka setelan sama aja kayak Android kan Ya, memang Android cuy yang kita install itu cuy ya Nah, jadi ibarat nih HP Xiaomi ini di install Dalamannya di install di dalam satu HP gitu cuy ya Jadi, kita gak usah bawa-bawa dua HP ini Ini udah dua Android yang saya jalankan dalam satu HP cuy Tentunya beda-beda Android dan serinya beda cuy ya Nah, ini adalah Android-nya 7 cuy ya Sama aja ada pengaturan seperti ini cuy Dan versi kernel, nomor bantuan dan versi Vita juga Semuanya statusnya beda cuy ya Bahkan yang hebatnya ini bisa kita custom juga cuy Namun di Vmos Pro ini banyak sekali juga ya kekurangannya Contohnya tidak support embanking, tidak support e-wallet, dana Dan tidak support game Contohnya FF, PUBG dan Farley Banyak juga yang tidak support disini ya Ya, nama juga Android-nya Android 7 jadul juga Dan ROM-nya itu sudah diharamkan oleh Para CyberJegu 365 Atau apa-apa ya Nah, ini tentang Vmos cuy ya Oke, yang kedua Ya, itu sama aja Ini juga virtual ya Jadi, virtual-virtual itu ibaratkan HP cuy Nah, kalau ini tuh mereknya cuy ya Vivone Gaga dan Vmos Contohnya ya HP ini Oppo Ini juga HP, cuman Xiaomi beda kan Jadi, seperti itulah ya intinya simpelnya cuy ya Nah, oke ini adalah Vivone Gaga dan ini adalah Vmos Nah, Vivone Gaga ini lebih stabil Namun dia cuman dual boot doang cuy Cuman kita bisa jalankan satu Android doang gitu Di dalam satu Vivone Gaga ini Kemarin-kemarin bisa dual boot ya Dengan Android 7 dan 10 Namun sekarang sudah ditutup cuy Dari 2022 sampai 2023 itu Oh, 2021 cuy Jadi, semakin ketat semua aplikasi juga ya Karena memang aplikasi virtual ini Selain buat kita belajar upgrade Yang memang dimanfaatkan buat nuyul-nuyul aplikasi Buat cloning-cloning Pokoknya buat ya nama juga GB referral guys ya Dari jaman tiktok ataupun snack Kan kalau punya banyak HP Kita bisa GB referral Nah, dengan ini tuh Banyak HP dalam satu HP Banyak Android dalam satu HP Beda-beda ya serial number-nya Serinya Setiap aplikasi itu setiap bulan Bahkan setiap minggu Kamuannya selalu ditingkatkan Nah, intinya seperti itu ya Nah, jadi ini saya sudah punya Tiga Android dalam satu HP Menjalankan sekaligus cuy ya Intinya mah seperti itu ya Virtual Android Jadi, yaitu adalah Multiboot untuk Android lain di satu HP ya Intinya mah seperti itu cuy ya Oke, semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Jika kalian berbinat Silahkan cek di link deskripsi Untuk khusus aplikasi virtual Android ini Thank you Sampai jumpa di next video